Waktu selalu memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Ini adalah kita yang terdampak pandemi. Sepi, sedih, sendiri. Tapi ini juga kita yang tak akan kalah dengan pandemi. Kita yang menjaga mereka yang terkasih. Kita yang merajut mimpi. Kita yang optimis dan peduli. Kita yang terus berikhtiar dan berserah diri pada ilan. Ini adalah kita yang yakin bahwa pandemi akan memuatkan spiritualitas dan kemanusiaan. Ini adalah kita yang percaya bahwa pandemi akan melahirkan pahlawan. Ini adalah kita yang terus melangitkan harapan untuk Indonesia dan dunia. Ini adalah kita yang bersama-sama terapkan progres, disiplin 5M, serta tidak lupa terus berdoa untuk Indonesia. Mari disiplin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dari rumah untuk Indonesia. Terima kasih.